Dan laksanakan, hindari kerumunan, objek tinggi, laksanakan protokol kesehatan 5M. Setiap lagi itu saja, pastikan semua pindah mendapat vaksin dan sekarang sudah dibuka vaksin ketiga atau booster. Khususnya bagi para lansia, mari orang tua KPMN kita yang belum kita segerakan bantu untuk didaftar, diantarkan supaya mendapatkan vaksin. Kalau untuk bor sendiri, Pak? Untuk bornya sendiri? Booster yang sudah disuntikan ini sebanyak 143.020. Sejak hari Rabu hingga hari kemarin, narkesnya sudah 74.020. Yang narkes ini 69.000. Ya jadi total kasus Omikron itu 720 orang ya, kasus importnya 567 atau 75,2 persen. Transklusi wakilnya 153 atau 24,2 persen. Jadi selain ada kasus dari luar negeri, wisatawan WNA, WNI yang datang dari luar negeri, yang terpampar Omikron, ini juga ternyata tidak sedikit yang mulai ada peningkatan trangkini lokal. Jadi itu kami minang hati-hati ya, karena ini gejalanya memang minang. Tidak dipikirkan gejalanya, tidak berat, tapi tidak boleh dianggap itu. Sekalipun Omikron ini tidak berbahaya, seperti parian lain, kami minta masyarakat tetap hati-hati. Waspana jangan kendor, apalagi eforia. Pastikan semua kita, warga Jakarta, hati-hati. Pak Omikron ini berefeksi pada peningkatan bor nggak sih Pak? Peningkatan bor? Ya betul sekali ya, jadi kalau kita lihat data yang ada sekarang, ada peningkatan bor.